Selamat datang di channel kami, teropongindonesianews.com. Beredarnya video viral Uyakuya yang telah berusaha memulangkan salah satu TKW yang terlantar di Malaysia atas nama Buliana Binti Anwar akan berusaha dipulangkan oleh Uyakuya, selebritis dan paranormal, Red, yang sering muncul di saluran televisi nasional. Menurut Uyakuya dalam video tersebut dijelaskan bahwa Buliana Binti Anwar sudah menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia sejak tahun 2008 dan pada akhirnya sampai saat ini ternyata ditemukan oleh seseorang di pinggir jalan. Terlantar, kemudian langsung oleh orang tersebut dibawa ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Red, setelah di KBRI ditemukan oleh Uyakuya dan diupayakan okehnya untuk dipulangkan. Akan tetapi ada sedikit kendala, yang bersangkutan, Buliana, Red, saat ini matanya menderita sakit dan dirinya sampai lupa akan pulang kemana, yang diingat hanya anak lelakinya yang bernama Suryadi dan istrinya Jumati. Selanjutnya, terkait masalah tersebut ditanggapi secara cepat oleh pihak Dinsos, Dinas Sosial, Red, Pemkap Bondowoso yang dipimpin oleh Ibu Anies, upaya Uyakuya dilanjutkan dengan langkah dirinya menghubungi pihak Kemensos dan saat pulang nanti akan segera diurus segala sesuatunya, termasuk masalah kesehatan Buliana dan Ibu Anwar. Ibu ini TKW Indonesia yang ada di Malaysia sejak tahun 2008, berapa bulan lalu ada orang yang menemukan Ibu ini di pinggir jalan, terlantar di pinggir jalan, hidupnya di bawah jembatan. Di bawah ke shelter KBRI dan sekarang dalam perlindungan di KBRI. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita Alhamdulillah akan, insya Allah akan memulangkan Ibu besok. Kita baru dapet tiket dan suratnya baru bisa 18, tadi mau besok sama saya tanggal 16. Tapi ada surat dan tiket yang baru bisa dapet tanggal 18, tadi saya jemput Ibu di Jakarta, kita bawa pulang ke Bondowoso. Tapi masalahnya ya, Ibu ini tidak tahu menghubungi keluarganya. Karena satu-satunya keluarga yang tertinggal yang Ibu tahu hanya anak angkat dan istrinya. Namanya Adi atau Suryadi, Ibu ya? Suryadi dengan istrinya Jumati. Jumati. Iya. Ditinggal di Bondowoso. Bondowoso, Kampung Bedian, Pesantren. Kampung Bedian, Pesantren. Oke, tidak bisa dihubungi, sudah tidak bisa dihubungi. Dan Ibu ini nggak tahu nanti pulangnya, karena kita pulangkan kemana nih sampai Indonesia. Kalau ada kepala desa atau teman-teman yang tahu di Bondowoso, Desa Bedian, Pesantren, atau teman-teman yang Suryadi atau Adi, Jumati, tolong kabarin ke Instagram saya. Biar kita tahu Ibu ini harus pulang kemana. Ya Ibu, dan Ibu ini matanya tidak bisa melihat. Yang sebelah mana, Bu? Di sebelah kanan. Sebelah kanan nggak bisa lihat. Di sebelah kiri? Sebelah kiri, kurang terang. Kurang terang. Oke, ya. Insya Allah kita pulang, Bu, tanggal 18, Bu. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Kita pulang ke Indonesia, Bu, ya. Iya, Pak. Iya, Pak.